selamat menikmati kita menggunakan peluru Hercules dan ini panjang laras 70 cm ini kita tes dulu akurasinya kita ambil bidikan peluru ini ada lubang 1 kita mencoba dulu hampir masuk lubang ada di sini kita cek ulang ini menggunakan peluru Hercules ini bocapnya, bocapnya ferik ya oke ya, lubang ya bos mantep di posisi bawah ya dari bidikan saya itu perkenaan jarak tembak ini 25 meter bidiknya lubang peluru pokoknya joss bandes kita bidik lagi oke, lubang lagi bos ya ini akurasinya bos mantap sekali ini mau buat lomba sama temen-temennya juga bisa bos ya, lubang lagi bos ya joss bandes pokoknya mantep bos akurasi tiada duanya bos lubang lagi emang joss ya nah ini bos ya bidikan saya itu dari pertama akurasi itu dipas di bawahnya ya akurasi kayak gini bos kalau loncat tentunya kayak gini ya loncat atau grouping ngacak itu kayak gini ini grouping-grouping seperti ini bos tidak jauh dari bidikan itu akan seperti itu kalau grouping-grouping ini akurasinya joss bandes mau lomba ini tidak malu-maluin ya bidikan saya dan akurasinya wih semang joss ini selalu menggunakan 6 kali jam ya atau jamnya jam besar kalau mau pakai jam kecil seperti ini ya antara bidikan dan masuknya lubang 3 1 target ya kalau 500 kain tentunya masih mudah ya untuk kita bidik nah susahnya itu lubangnya seperti ini bos harus memakai zoom besar goyang sedikit tidak akan bisa ya jadi harus tegak lurus senapan dan tidak bernapas ini pesanan dari mas karman ya daerah silancap ini pesannya full set ya bocap moferi dan ini kita lihat untuk perkenaan unitnya ya untuk unitnya ini memakai OD38 bosku ya untuk power plenumnya memakai OD38 ini power plenumnya bosku ya mantap sekali disini bisa juga memakai raikul ya untuk sahabat bediles dan ini tabungnya tabung 360 cc ya panjang laras ini 70 cm ya dari belakang sampai depan itu 70 cm serobongnya OD25 ini wah memang mantap sekali pengisian mini kuper ya dari semua jenis pemapasama untuk bipod juga sudah tersedia ya ini tinggal masukin saja ini memakai mounting 22 bosku ya mounting rail 22 ini tinggal sama ya tinggal bipod aja tinggal pasang untuk trigger dan untuk powernya bisa naik turun ya ini ada setelannya juga ini bisa naik turun bosku ya dan ini untuk safety safety trigger nah ini safetynya ada di belakang bosku ya kalau mau safety seperti ini tinggal putar saja ini safety triggernya nah ini safety triggernya bosku ya dan ini manometer belakang ini manometer depan ya manometer ada dua untuk pembacaan atau angin sudah ke belakang atau belum seperti itu ya dan ini jambernya jamber monolight dan maksimal pressure kita lanjutkan yaitu 2800 PSI untuk tabung Taiwan ya tabung Taiwan 360 cc dan untuk angin yang kita sisakan waktu kita menembak yaitu kita menyisakan angin di 1500 ya 1500 harap dipumpah kembali sekarang dari 2800 PSI sampai 1500 PSI itu sudah kender ya powernya jadi kita harus mempah kembali supaya powernya lebih jos gandos kembali ini Moveric ya bocapnya bocap Moveric mantep sekali ini akurasi emang buat lomba ini gak malu-maluin ya oke terima kasih mas Karman dari Cilaca Binangun ya tas opernya bocap Moveric full set ya ada teleskop discovery dan pompa nah mantep bosku ya ini bocapnya Moveric Moveric ya sangat jos gandos sangat mantep sekali bos ya ini Moveric sangat jos gandos ini pesanan dari mas Karman buat lomba monggo buat hunting monggo spokoi jos gandos dari channel Larissa Spot ya harga masih kita promosikan buat siapet bedilus ya untuk ini kita mengeluarkan itu tidak banyak ya karena agak rumit juga untuk sahabat bedilus oke terima kasih mas Karman ya tas ordernya di channel Larissa Spot ya channelnya orang biasa buat orang luar biasa terima kasih bosku ya salam satu lara salam satu api dari channel Larissa Spot dan ditunggu ordernya kembali ya pokoknya mantep bosku ya selamat menikmati selamat menikmati